Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indra Girihilir menghimbau warga Jalan Gerilia Parit 6 Tembilahan Hulu untuk mengungsi sementara waktu menyusul terjadinya rentetan bencana tanah longsor. Setidaknya terjadi dua kali bencana tanah longsor di Jalan Gerilia Parit 6 Tembilahan Hulu dalam waktu yang tidak berjauhan, yakni pada Minggu 3 Juni 2018 dan Minggu 17 Juni 2018. Dua kali bencana longsor yang terjadi secara beruntun telah meluluh lantakan sedikitnya lima rumah warga. Keresahan tidak hanya muncul di benak warga sekitar kawasan tersebut melainkan juga di kalangan pemerintah Kabupaten Indra. Untuk itu melalui BPBD Pemerintah Kabupaten Indra melayangkan imbauan agar warga sekitar dapat mengungsi menjelang kondisi di kawasan tersebut dinyatakan aman. Dan kita sudah mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar ini agar segera mengkonsumkan. Karena kita ini sudah bisa anggap tanggap darurat. Satu-satunya sudah kita lakukan tanggap darurat. Berapa besar? Kita alhamdulillah kita turunkan sekarang 40-40. Anggota TLC sebanyak 35 orang, tapi yang kasih ada 6 orang. Youspeak mengatakan, kekhawatiran muncul manakala bencana longsor kali ini juga mengancam keberadaan jalan lintas di sana. Jalan yang berstatus sebagai jalan nasional tersebut merupakan satu-satunya akses menuju kota Tembilahan dan beberapa daerah lainnya. Youspeak menunturkan sebenarnya bencana tanah longsor di kawasan Parit 6 memang kerap kali terjadi sejak beberapa tahun silam. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana longsor sehingga warga setempat wajib untuk senantiasa waspada. Zulkifli, Edy Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!